Intro Halo apa kabar semuanya, semoga kalian semua sehat Kali ini si Bray akan membahas alur cerita film berjudul Recover Film ini akan sangat menarik, apalagi pemeran utamanya adalah Jason Statham Si Bray juga yakin sebagian besar dari kalian belum pernah menonton film ini Oke bagaimana alur ceritanya, mari kita saksikan sampai selesai Intro Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seseorang bernama Jack Jack baru saja dibebaskan setelah mendekam di penjara isolasi selama 7 tahun Banyak ilmu yang telah ia pelajari selama Jack mendekam di sana Dan sekarang ia akan balas dendam terhadap orang yang telah menjebloskannya Di balik itu kita akan diperkenalkan dengan ketua mafia pemilih kasino yang bernama Dorothy Saat itu Dorothy dan tangan kanannya baru saja menumbangkan pemain judi besar Beberapa bulan kemudian, Jack ditemani saudaranya yang bernama Billy Dan beberapa ajudannya akan mendatangi kasino milik Dorothy si ketua mafia Di sini niat Jack adalah mengambil jutaan dolar dari Dorothy dalam permainan judi Karena sebelumnya, Dorothy lah yang telah membangkrutkan keluarga Jack Sesampainya di sana, Jack, Billy dan pengawalnya disuruh untuk menunggu di lantai bawah Sementara tangan kanan Dorothy mengabarkan kepada Dorothy Kalau Jack ingin ikut ke dalam permainan Dorothy yang menganggap Jack bukan lawan yang berat Dengan senang hati yang mempersilahkan Jack naik ke lantai atas Ketika Jack akan masuk ke lift Ia berpikir seharusnya dirinya naik melalui tangga Sebab hal itu akan membuat kepanikan di dalam tubuh Jack berkurang Namun karena Billy mengatakan kalau mereka harus segera naik Sebelum Dorothy berubah pikiran Akhirnya Jack pun mau masuk ke dalam lift Sesampainya di sana, terlihat Dorothy dan Jack Yang mencoba menyerang psikologis mereka masing-masing Jack tetap berusaha tenang Bahkan ia menantang satu pemain besar yang ada di sampingnya Mereka berdua akhirnya bertaruh dengan cara menebak warna Namun sayang, Jack harus kalah dari pemain yang ada di sampingnya itu Melihat kemampuan Jack yang tidak ada apa-apanya Dorothy menantang Jack untuk langsung bertaruh dengannya Jack yang terlihat ketakutan terpaksa menyetujuinya Ia pun bertaruh ratusan juta dolar Yang padahal Jack tidak mempunyai uang sebanyak itu Namun sebelum permainan itu dimulai Jack mengatakan bagaimana kalau kita bertaruh penggalan kepala saja Yang kalah maka akan dipenggal Sontak hal tersebut membuat Dorothy terkejut Namun tentu hal itu tidak mungkin dilakukan Setelah koinnya dilempar, pada akhirnya Jack memenangkan permainan tersebut Kita diberitahu kalau sebenarnya dari awal Jack hanya pura-pura kalah dari pemain yang ada di sampingnya Agar Dorothy merasa kalau ia bisa mengalahkan Jack Namun sebelum permainan, Jack berhasil membuat psikologis Dorothy menciut Setelah menggertaknya dengan bertaruh penggalan kepala Ketika Jack hendak meninggalkan kasino Ia diberi kartu nama oleh seseorang bernama Pastor Kemudian Jack, Billy dan para pengawalnya memutuskan untuk menaiki tangga Namun baru saja turun di tangga pertama Tiba-tiba Jack jatuh pingsan Saat itu juga Jack langsung dibawa ke rumah sakit Ketika Jack sudah sadar Dokter mengatakan kalau ia akan menghubungi Jack kembali Setelah memeriksa darahnya Dan untuk sekarang Jack bisa beristirahat di rumah Si pengawal menyuruh Billy untuk segera pulang Sementara ia dan pengawal satunya akan mengantarkan Jack pulang Di sisi lain, Dorothy yang sangat kesal atas kekalahan besarnya Ia pun menyuruh si tangan kanan mengirim pembunuh bayaran untuk menghabisi Jack Siang harinya saat Jack sampai di rumah Tiba-tiba ia mendapat serangan dari pembunuh bayaran yang dikirim Dorothy Beruntung saat itu Jack berhasil diselamatkan oleh Pastor yang kita lihat di dalam kasino Kemudian Jack dibawa si Pastor ke tempat sahabatnya yang bernama Avi Di sini Avi dan si Pastor mengatakan Kalau ia bersedia membantu Jack dalam membalaskan dendamnya kepada Dorothy Asalkan Jack mau memberikan semua uangnya kepada mereka Avi juga memberikan diagnosis rumah sakit Yang memberi tahu kalau Jack hanya akan hidup kurang dari satu bulan Sebab Jack mengidap penyakit aneh di dalam darahnya Jack yang merasa Avi dan Pastor hanya sedang ingin menipunya Ia pun pergi dari sana tanpa sepatah kata apapun Di balik itu, kita diperlihatkan si pembunuh bayaran yang sebelumnya dikirim Dorothy untuk menghabisi Jack Ia merasa kesal karena baru kali ini gagal dalam misinya Kembali ke Jack yang sekarang mendatangi dokter untuk memastikan apakah benar dirinya akan bertahan hidup kurang dari satu bulan Si dokter pun mengiyahkannya sebab Jack memiliki penyakit darah yang langka Jack yang berpikir dokter ini sudah disuap oleh Avi dan Pastor Ia pun memutuskan mendatangi dokter lain Namun ternyata dokter itu juga mendiagnosis penyakit yang sama Jack sempat mengancam apakah si dokter telah disuap oleh Avi dan Pastor Namun dokter itu bersumpah kalau tidak ada orang yang telah menyuapnya Pada akhirnya Jack percaya kalau hidupnya hanya akan bertahan kurang dari satu bulan lagi Kemudian Jack membawa semua uangnya lalu kembali menemui Avi dan Pastor Di sini Jack bertanya mau diapakan uang tersebut Avi dan Pastor pun langsung membawa Jack ke suatu tempat Ternyata saat itu mereka akan meminjamkan uang tersebut kepada kliennya untuk berinvestasi Ketika mereka sedang dalam perjalanan pulang Avi bertanya kenapa Jack sangat ingin menjatuhkan Dorothy Jack pun menceritakan kalau Dorothy dulunya mempunyai tiga tangan kanan yang setia kepadanya Saat itu Dorothy akan mengadakan pertaruhan besar di sebuah kasino Hingga Dorothy mengirim ketiga anak buahnya itu untuk menemui Jack Yaitu agar Jack ikut bermain mewakili Dorothy sebab Dorothy tahu Jack adalah pemain yang bagus Jack awalnya bingung sebab Dorothy adalah orang yang selalu mengalahkan Jack dalam permainan Yang artinya Dorothy lebih bagus daripada Jack Namun pada akhirnya Jack pun menuruti keinginan Dorothy Hingga salah seorang pemain malah memancing emosi Jack dengan menghina ibunya Saat itu juga Jack lepas kendali dan terjadilah baku tembak sampai aliran listrik disana mati Semua uang disana tiba-tiba menghilang dan para pemain besar telah tewas Setelah itu Jack dijadikan tersangka utama Jack akhirnya sadar kalau Dorothy hanya memanfaatkan Jack untuk menghabisi para pemain besar serta mencuri uangnya Malam harinya saat mereka sampai Avi kembali meminta Jack untuk melanjutkan ceritanya Sebab mereka tahu kalau Jack telah mengalahkan Dorothy ratusan juta dolar Yang artinya sekarang Jack lebih bagus daripada Dorothy Jack pun kembali melanjutkan cerita tersebut Saat di dalam penjara ia diberi dua pilihan oleh sipir Yang pertama masuk ke penjara biasa dan Jack akan berada disana selama 15 tahun Sementara pilihan yang kedua Jack akan dimasukkan ke sel isolasi selama 7 tahun Jack pun akhirnya memilih untuk dipenjara di dalam sel isolasi selama 7 tahun saja Di sel tersebut hanya dihuni oleh 3 orang Dan mereka bertiga sama sekali tidak pernah saling bertatap muka Namun lama kelamaan Jack mulai berkomunikasi dengan mereka melalui buku yang selalu diberikan oleh dua kakek kembar Setelah cukup lama akhirnya Jack tahu kalau mereka adalah dua orang yang sangat jenius Yang satu adalah ahli catur dan yang satunya adalah seorang penipu ulung Disana Jack belajar banyak ilmu dan strategi dari mereka Hampir setiap hari Jack diajari oleh dua orang jenius tersebut Hingga di suatu ketika mereka melarikan diri begitu saja Sampai-sampai para polisi bingung bagaimana kedua orang itu bisa melarikan diri dari sel yang sangat ketat dan berlapis baja Dari kedua orang jenius itulah Jack mempunyai sebuah formula yang bisa ia gunakan untuk menumbangkan Dorothy Kembali ke sekarang Terlihat Dorothy yang akan menemui seorang mafia yang jauh lebih besar darinya Orang tersebut bernama Mr. Gold Tak lama datanglah tangan kanan Mr. Gold yang bernama Lily Disini Lily mengatakan kalau Mr. Gold tidak pernah mau bertatap muka dengan siapapun Dorothy mengatakan kalau dirinya hanya meminta tempo pembayaran kepada Mr. Gold Mendengar hal itu Lily pun menyampaikan kalau Mr. Gold hanya akan memberikan satu kesempatan Dan jika Dorothy kembali ingkar maka dipastikan ia akan dihabisi Diberitahu kalau selama ini Dorothy menjual barang haram yang dipasok oleh Mr. Gold Di balik itu Jack, Avi, dan Pastor sedang mencuri berankas milik Dorothy Mereka pun membawa berankas itu ke dalam markasnya Setelah dibuka ternyata isinya adalah tepung haram yang selama ini dipasok Mr. Gold kepada Dorothy Dorothy yang mengetahui barang haram itu telah dicuri Ia tentu langsung marah besar sebab barang tersebut adalah milik Mr. Gold Ia bingung bagaimana cara mengembalikan barang itu kepada Mr. Gold Tangan kanan Dorothy mencoba menenangkannya dengan mengatakan kalau ia mempunyai ide Ternyata ide tersebut adalah bekerja sama dengan para mafia Asia Si tangan kanan mencoba merayu ketua mafia Asia agar mereka mau memberikan pasokan barang haramnya kepada Dorothy Pada akhirnya para mafia Asia itu setuju dan mereka akan memberikan barang haram itu dalam waktu 3 hari ke depan Beberapa hari kemudian terlihat kelompok Afi masuk ke dalam sebuah kamar hotel Kemudian mereka membobol dinding lalu menyemprotkan bius ke dalamnya Ternyata di bawah kamar tersebut adalah kelompok mafia Asia yang sedang memberikan barang haramnya kepada kelompok Dorothy Mereka semua langsung tak sadarkan diri dan setelah itu kelompok Afi datang lalu mengambil semua barang haram tersebut Esok harinya saat Jack sedang tertidur ia dikagetkan dengan suara telepon Yang ternyata telepon itu dari Afi yang mengabarkan seharusnya Jack sudah tewas sebab hari ini sudah lebih dari satu bulan Afi juga menyarankan Jack untuk memeriksa kondisinya lagi Saat Jack memeriksakan dirinya ke dokter ternyata si dokter telah salah mendiagnosa yang artinya kesehatan Jack baik-baik saja Di balik itu Dorothy mendapat info dari anak buahnya kalau orang yang selama ini menghancurkan bisnisnya adalah Jack Kembali ke Jack yang saat itu baru pulang ke apartemennya Namun tiba-tiba ia diserang oleh anak buah Dorothy Sempat terjadi kejar-kejaran yang pada akhirnya Jack berhasil melarikan diri Sore harinya terlihat anak buah Dorothy yang sedang menghampiri Dorothy untuk mengatakan kalau mereka gagal menghabisi Jack Di sana juga terlihat ada si pembunuh bayaran yang merasa curiga kepada salah satu pelayan Hingga pelayan tersebut langsung dihabisi oleh si pembunuh bayaran Kemudian ia keluar lalu menembaki mobil berwarna hitam Ternyata orang-orang tersebut adalah kelompok mafia Asia yang dikirim untuk menghabisi Dorothy Nampaknya para mafia Asia itu masih marah atas hilangnya barang haram yang telah dicuri kemarin Di sini Dorothy meminta si pembunuh bayaran untuk segera membalaskan serangan kepada mafia Asia Malam itu juga si pembunuh bayaran mendatangi markas mafia Asia dan menghabisi semua anak buah si ketua Kemudian ia membolongi dinding lalu menghabisi ketua mafia tersebut Di balik itu Afi dan si Pastur yang sedang berolah raga Tiba-tiba mengatakan sesuatu yang sering Jack dengar dari dua orang jenius yang mengajarinya di dalam penjara Jack sempat berpikir apakah dua orang jenius itu sebenarnya Afi dan Pastur Kemudian Afi dan Pastur menyuruh Jack memberikan semua uangnya kepada badan amal dengan beratas nama kandoroti Termasuk uang yang dulu mereka investasikan Tanpa pikir panjang Jack pun menuruti perintah tersebut Dia sebenarnya tidak menyangka uang-uang itu malah diberikan kepada badan amal Esok harinya Dorothy dibuat kaget sebab namanya terpampang di berbagai media Karena dianggap telah menyumbangkan uang yang besar kepada badan amal Dorothy langsung panik karena Mr. Gold pasti menyangka Dorothy telah mempermainkannya Di sini Dorothy langsung memerintahkan si tangan kanan untuk segera mencari Jack Karena hanya dengan barang haram yang telah dicuri Jack nyawanya akan selamat dari kelompok Mr. Gold Hari itu juga anak buah Dorothy mendatangi rumah saudara Jack yaitu Billy Di sini mereka menanyakan dimana Jack sekarang Namun karena Billy mengatakan tidak tahu tangan kanan Dorothy dengan tega menyiksa Billy Bahkan ia berniat akan menghabisi anak Billy Melihat hal itu si pembunuh bayaran yang kebetulan ikut menjadi murka sebab dirinya sangat menyayangi anak-anak Lalu tanpa pikir panjang ia menghabisi si tangan kanan Dorothy Kemudian ia membantai semua anak buah Dorothy yang ada di sana Sayangnya si pembunuh bayaran itu berhasil dihabisi oleh salah satu anak buah Dorothy yang masih tersisa Di sisi lain Aju dan Mr. Gold yaitu Lily Tiba-tiba mendatangi Dorothy dengan membawakan karangan bunga untuk orang meninggal Lily mengatakan kalau Dorothy akan segera dihabisi malam ini juga Sontak hal tersebut membuat Dorothy sangat-sangat ketakutan Pada malam harinya Jack tiba-tiba mendatangi Dorothy Di sini Jack mengatakan sesuatu yang pernah diajarkan oleh dua orang jenius untuk menghancurkan mental seseorang Saat itu juga psikologis Dorothy menjadi semakin don ditambah ancaman dari Mr. Gold yang terus terngiang di kepalanya Oleh karena itu Dorothy memilih untuk segera pergi ke alam bajrah Setelah itu Api dan Pastor mengatakan kalau sebenarnya dua orang jenius yang selama ini mengajari Jack di dalam penjara adalah mereka Mereka melakukan semua ini hanya untuk membantu muridnya dalam memenangkan pertempuran melawan Dorothy Sekarang mereka menjadi pewaris semua aset milik Dorothy termasuk kasinonya Sebab Dorothy mempunyai hutang kepada mereka Karena ternyata Mr. Gold yang selama ini ditakuti oleh para mafia adalah Afi dan si Pastor Tamat Bagaimana menurut kalian? Oke cukup sekian dari saya Mohon maaf bila banyak kesalahan Salam dari Brimovie Terima kasih telah menonton